Intro Pemisah Pakabar, saya Lili Suryati akan membawakan wata berita PTS tanggal 17 April. Jumlah PMA di Taiwan saat ini telah melampaui 750 ribu orang. Namun seiring meningkatnya jumlah PMA, masalah PMA kaburan juga menjadi semakin parah. Telah mencapai 86 ribu orang hingga akhir tahun lalu. Bagi mereka yang memilih jalan kabur, tidak sedikit diantaranya yang memiliki kisah memilukan. Warta berita PTS secara eksklusif mengadakan wawancara terhadap dua PMI kaburan untuk mendengarkan pengalaman hari-hari kelam selama melarikan diri. Ya kalau mau kerja di Taiwan ya harus lewati jalur resmi seperti lewat PJTKI, seperti itu jangan kabur, jangan ambil swasta, tidak nyaman. Saat menceritakan hari-hari kelam yang ia lalui saat melarikan diri, mimpinya untuk datang ke Taiwan mencari uang hancur dan ia akan segera direportasi, Wati tak kuat menahan tangisnya. Wati meninggalkan kampung halamannya lima tahun lalu dan tiba di Taiwan untuk bekerja sebagai perawat. Semua pekerjaan dan kehidupannya berjalan lancar. Namun tak disangka, satu setengah tahun kemudian ibunya tiba-tiba sakit keras. Ia sangat membutuhkan uang untuk membayar biaya pengobatan ibunya. Tergiur pekerjaan ilegal bergaji tinggi di luar, ia memilih kabur dan bekerja serabutan di sebuah perkebunan teh di daerah Nantau. Namun tak lama kemudian, ia menerima kabar duka bahwa ibunya telah meninggal. Karena tidak ada orang yang merawat anaknya di rumah, ia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan diri. Sebenarnya tidak nyaman. Cuma karena saya terpaksa, saya butuh uang lebih seperti itu. PMI lainnya, Lulu, bekerja sebagai perawat demi membiayai adiknya sekolah. Namun sayangnya, ia sering dipukul oleh nenek yang emosinya tidak stabil. Ponselnya pun disita oleh majikan, sehingga ia tidak leluasa berkomunikasi dengan keluarganya. Lulu sempat melapor ke agensi, namun karena tidak pernah ditangani dengan baik, ia akhirnya memilih kabur. Sering marah, terus dia kalau marah itu mukul HP saya disita sama majikan. Dalam hari-hari kelam yang dilalui setelah berstatus gelap, tidak ada jaminan kerja yang sah. Sakit pun tidak berani berobat dan setiap hari dihantui oleh perasaan takut dan kecemasan. Sebagai pihak yang berpengalaman, Wati dan Lulu berpesan agar para PMI memikirkan secara matang. Jangan hanya karena tidak suka dengan pekerjaan, langsung memilih kabur dan merusak masa depan. Ya nomor satu itu kesehatan ya, karena kita tidak terjamin kan seperti itu. Kita mau pergi berobat pun takut kan, susah nanti ketemu, takut ketemu polisi seperti itu. Populasi menua di Taiwan merupakan masalah serius yang turut memicu krisis SDM. Menurut statistik Kementerian Ketenaga Kerjaan, jumlah PMA tahun lalu melampaui 753.430 orang. Namun jumlah PMA kaburan juga mencapai 86.000 orang, mencatat rekor tertinggi baru. Bagaimana caranya agar para PMI ini bisa memiliki pengalaman paling istimewa dalam hidup mereka selama di Taiwan, melalui kebijakan dan perbaikan lingkungan kerja, merupakan sebuah ujian bagi pemerintah Taiwan. Setiap PMA kaburan memiliki cerita yang memilukan, dan juga menimbulkan tidak sedikit permasalahan sosial. Namun tidak sedikit bekerja dengan penuh tanggung jawab. Seperti saat gempa kuat di Hualem pada tanggal 3 April, seorang PMI di distrik Bali, kota New Taipei, berusaha melindungi pasien tua yang terbaring di tempat tidur agar tidak tertimpa dari barang yang jatuh. Dengan memeluk pasien tanpa memikirkan keselamatan sendiri. Kamera CCTV merekam seorang PMI dan pasien wanita yang terbaring di ranjang terbangun saat gempa. Ketika gincangan gempa semakin kuat, PMI tersebut bergegas bangun dan berlari ke samping ranjang pasien wanita dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi pasien dan mereka berperlukan dengan erat. Majika mengatakan ia sangat terharu dan menangis. Sebuah momen yang mengharukan terekam di sebuah tempat layanan khusus bayi dan ibu di distrik Sancheong. Saat gempa kuat terjadi, para suster berusaha menggendong bayi yang sedang tidur dan mengunci roda dorong untuk melindungi mereka. Kemarin, pemadaman listrik kembali terjadi di kota Taoyen dan berdambak pada puluhan ribu rumah tangga. Tai Power menjelaskan ini disebabkan oleh kerusakan sarana. Tidak ada kaitannya dengan krisis penjatahan listrik. Namun, pasca gempa gemi 3 April, beberapa sarana Tai Power mengalami kerusakan dan perlu dihentikan untuk direparasi. Ini menimbulkan kecurigaan warga perihal apakah krisis pembatasan penggunaan listrik akan terjadi di seluruh Taiwan, meskipun tingkat penggunaan listrik belum memuncak pada bulan April. Turbin delapan pembangkit listrik Taatan mengalami korsleting tanggal 15 malam. Tingkat cadangan operasional tersisa 3 persen, mengakibatkan pasokan listrik di wilayah utara nyaris terputus. Pemadaman listrik kembali terjadi di distrik Taoyen, Chongli dan Taoyen sejak tanggal 16 sore hingga malam. Anggota Dewan Kota setempat mempertanyakan konsumsi listrik bulan April masih belum mencapai titik kulminasi, sehingga menilai apakah pasokan listrik harus dibatasi. Pemadaman listrik di Taoyen diklarifikasi tidak ada kaitannya dengan krisis pembatasan pasokan listrik. Berhubung sarana tersebut terekspos di alam terbuka dalam waktu lama atau kabel bawah tanah berada di ruang tertutup tanpa ventilasi sehingga gampang rusak. Saat ini turbin delapan pembangkit listrik Taatan telah kembali beroperasi normal. Menteri Perekonomian juga menjamin bahwa kondisi pasokan listrik sebelum musim panas tahun ini akan stabil. Pada umumnya, orang zaman sekarang menikah dan melahirkan pada usia yang tidak muda dan sekitar 15 persen mengalami masalah infertilitas. Untungnya, teknologi pengobatan reproduksi Taoyen telah berkembang pesat. Terhitung hingga tahun 2021, ada setidaknya 126 ribu bayi tabung di Taoyen. Berarti satu dari setiap 16 bayi adalah bayi tabung. Menonton video bayi perempuannya membuat Nonasye merasa puas karena setelah menikah belasan tahun, ia dan suaminya selalu mendambakan seorang anak namun selalu tidak membuahkan hasil. Hingga menerima saran dokter dan menjalani program fertilisasi in vitro tiga tahun lalu, akhirnya ia baru mengandung. Di antara pasangan yang memerlukan bantuan program reproduksi buatan sehubungan dengan masalah infertilitas, faktor terbanyak yang dialami adalah kondisi ovarium, sekitar 34 persen, diikuti oleh penurunan fungsi testis pria. Sementara itu, tingkat keberhasilan program bayi tabung di Taiwan mencapai sekitar 48 persen. Dan terhitung hingga tahun 2021, setidaknya ada lebih dari 126 ribu bayi tabung yang telah lahir. Dengan kata lain, satu dari setiap 16 bayi yang lahir adalah bayi tabung. Pasangan yang menjalin hubungan seks secara teratur selama lebih dari setahun dan masih belum hamil disarankan segera menjalani pemeriksaan. Mereka juga dapat mengajukan ekspansi subsidi terapi infertilitas melalui lembaga reproduksi buatan. Terkait apakah kaum wanita lajang, pernikahan sesama jenis, dan ibu pengganti akan dimasukkan dalam cakupan UU reproduksi buatan di masa depan, semuanya tergantung amandemen UU oleh Yuan Legislatif. Para permisah sekalian, sekian warna berita dari PTS. Kita suai lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.